Gue tunggu ya. Lah lah lah, kok lo udah punya aja sih Mir? Eh bungkus mecin, apa hubungannya? Encor baru sama selfie. Walaupun waktu buat pinjol, mesti harus eksis lah. Pagi semuanya, hari ini aku mau ngasok kalian. Buset gue ya, nontonin ona banget nih tiap hari. Itu suara gak kurang kecil. Gokil kan? Iya dong, ngeliat nih. Dan juga warnanya cucu banget. Nah, aku bakal ngoprek lagi HP-nya, dan aku bakal live lagi nanti buat ngasok kalian. Hah, itu kan handphone baru yang gue pengenin. Oke, bye-bye. Woy, kok lama sih? Gue pengen banget handphone itu. Gue harus bisa dapetin gimana pun caranya. Halo? Iya, gue udah siap kok. Gue tunggu ya. Lelah, kok lo udah punya aja sih, Mir? Keren. Tapi, kok lo pilihnya warna yang ini sih? Ini gak keren deh. Allah, pengen aja kan lo? Tapi, ini kan gue beli. Emang kebutuhan gue buat kerjaan. Duh, gimana ya cara dapetin handphone baru itu? Halo, babi aku. Halo, babi aku. Dan yang babi iya sih? Babi iya kan manis kayak kamu. Lagian juga, babi iya kan ada singkatan ya. Apaan, Jodel? Babi iya, oh ya? Ih, kamu lo bisa aja. Eh, berarti kalau kayak gitu aku boleh minta permintaan ya? Permintaan? Tuh, tuh ya. Belakangnya pasti gak enak. Aku pengen punya handphone paling terbaru. Halo? Halo, babi? Suaramu kalahnya apa-apa ya? Sinyala ilang. Halo, babi? Babi? Loh, deneng mati. Eh, gila, ngapain lo senyum-senyum sendiri? Daftarisan lo. Lagi nyiapin mau punya handphone baru lah. Eh, bungkus mecin. Apa hubungannya? Kalo baru sama selfie. Ya kan dari tadi gue mikir-mikir. Dapet duit dari mana coba biar bisa beli handphone baru. Mahal tau. Yeay, emang rezekinya enak soleh. Nih, gue langsung dapet tawaran SMS isinya pinjol. Walaupun foto buat pinjol, mesti harus eksis lah. Gila, gila, gila. Demi HP baru lo bela-belain pinjeman online. Udah deh, kita kan punya keinginan dan kepentingan masing-masing. Mending lo keluar dari kamar gue. Sana, sana, sana. Bila, amir. Gue tetep mau pinjem online biar bisa beli handphone baru. Udah, sana. Shhh. Gue wajah. Duh, kok lama banget ya? Kok mau nyampe-nyampe sih ini? Harusnya tuh bentar lagi lo. Harusnya tuh udah nyampe sekarang malah. Ngapain sih lo pindah-pindah? Gue kayak kucing mau beranak lo. Emang iya? Au ah, makanya apa ya jangan buat selfie mulu. Sekali-kali googling. Nah itu, gue tuh mau googlingnya pake handphone baru. Hah? Jadi beli? Emang influencer harus kekinian ya? Gila, gila, gila. Asik buah handphone baru aku ya? Ya iyalah, Pak Satpam. Dapet, Pak? Ini saya disuruh sama Pak RT. Itu kayaknya iuran bulanan deh. Ngapain? Ini bawa selembaran buat iuran sama sumbangan. Yaudah nih, bulan ini geliran lo kan. Ya lolah ya. Kan lagi punya duit buat beli handphone baru. Iya, mbak. Harusnya mbak aja yang bayar. Mbak bisa beli handphone tapi gak bisa bayar iuran. Yaudah, disana balik lagi ke pelos. Ntar gue anterin duitnya. Yaudah deh. Yaudah deh. Misi, paket. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Buat oe ya, mas? Iya. Asik. Bentar, bentar, mbak. Kita foto dulu. Kita foto? Maksud saya, mbak saya foto dulu. Jelan. Coba liat. Aduh jelek, mbak. Ulang-ulang, ulang. Rambutnya berantakan. Alesnya cukup belum on. Coba sekali. Iya, iya, iya. Bagus gak? Bagus, mbak. Tuh, udah saya jadi mau peper. Loh, Pak Satpam? Bukan, pak. Kirain Pak Satpam di kompleks saya. Abis mirip banget, mas. Maaf, mas. Mas, tolong anterin sesuai titiknya. Tau kan, mas? Soalnya kan saya mau live Instagram nih. Jadi, tolong jangan diganggu sama jangan diajak ngobrol dulu ya. Kalau mas bisa kayak gitu, nanti saya kasih hadiah deh. Masuk ke live Instagram saya. Jalan ya, mbak. Hai, semuanya. Aduh, udah lama nih ya. Kita gak ketemu. Aku lagi di jalan. Mau ke tempat pemontretan nih. Iya, soalnya kan kemarin aku di-endorse sama produk baru gitu. Bagus banget loh. Aku aja pake terus. Sekarang aku lagi di jalan dan dianterin sama mas driver. Nih, mas drivernya nih. Iya, siapa sih ganggu live? Halo? Mbak Gita Gensel ya hari ini. Oh, gitu? Iya. Kenapa gak jadi ya, mbak? Saya udah di jalan nih soalnya. Oh, udah dapet influencer yang followersnya lebih banyak. Tapi harusnya gak bisa gitu dong, mbak. Saya kan dong ngosongin jadwal. Halo? Halo? Yah, kok ditutup? Masih sesuai titiknya, mbak? Atau kembali ke titik semula? Pulang! Eh, bedoyah, mbak. Followers mbak berapa? Kalau saya sih, 2M. Soalnya saya sering buat ikut live cupang gitu, mbak. Tuh, mbak. Mbak berapa, mbak? Pulang, eh. Pulang, pulang. Iya, mbak. Lo ngapain ya? Telepon bunyi bukannya diangkat kok, ngumpah. Halo? Eh, lu bayar pinjaman lu sekarang atau gue sebar foto lu? Ih, serem banget ya. Itu siapa sih? Suananya kenceng banget bisa bikin gue bundek. Aduh, serem banget. Mana kasar banget lagi. Itu nagi pinjaman gue, Mir. Padahal belum jatuh tempo. Tapi ditelepon terus setiap 5 menit. Lo ngapain sih minjem duit di pinjaman yang gak resmi? Ya kan gue kagak paham, Mir. Sini, biar gue hadepin. Hei, gue laporin ya lo ke polisi. Hei, saya ibunya Oya. Eh, eh, tante. Maaf, tante. Salah, salah orang ya. Salah sambung. Oh, iya. Oh, iya, iya, iya. Ada, ada. Ini sebentar, sebentar. Mana yang nama Iroya? Saya mau nagi pinjol ya. Eh, apa tuh? Bia, bia, bia. Kenapa lo? Yee, gimana sih terlihat di rumah orang? Pergi gak lo? Sorry, 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 sorry. Terlakin maling lo. Hei, bangun. Jangan bercanda lo, gue gak bisa bayar rumah sakit. Hei, shh. Ya, udah bangun. Orangnya udah pergi tuh. Iya, gue lagi jaga-jaga dulu nih. Takut orangnya dateng lagi. Shhh, rese ya lo. Gue mau udah capek-capek ngangkat lo. Mana berat banget kayak kulkas dua pintu. Mana pura-pura. Makanya. Jangan lagi deh hal-hal kayak gini terjadi lagi. Lagian lo ya. Ngapain sih lo pinjol? Kalau memang lo pinjol, Carilah yang legal. Terus gimana dong caranya dapet uang kalau gak pinjol? Ada nih. Investasi saham aja. Tapi, Kalian berdua emang harus sabar. Karena konsepnya tuh mirip dengan menabung. Wah, jadi maksud lo kalau kita investasi saham, kita bakal untung? Sebenernya investasi saham itu bisa untung, bisa rugi. Cuma gimana caranya kalian memilih wadah yang tepat aja untuk investasinya? Wadah yang mengatur jual beli saham itu biasanya disebut perusahaan sekuritas. Nah, kalian juga harus teliti. Pilih perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar di OJK. Oh gitu. Oke deh, gue mau coba investasi saham. Tapi lo pilih gue ya, Mir? Boleh. Ntar gue ajak orang yang biasa bantuin gue kalau gue mau investasi. Gue mau juga dong, Mir. Boleh dong ya. Phil, pinjemin gue dulu dong buat investasi. Ya, please. Nah guys, kenalin. Ini Ray, orang yang selalu gue mintain tolong kalau gue mau investasi. Dia kerja di Mirai Asset Sekuritas Indonesia, salah satu perusahaan sekuritas terbesar di Indonesia dan terpercaya tentunya. Nah, dan dia ini juga bisa ngasih edukasi banyak banget buat pemula kayak kita. Oh, jadi ini orang yang bikin Mirai jadi kaya? Bukan begitu konsepnya. Saya hanya membantu Mbak Mira agar dia tidak tersesat. Lah, emangnya Mbak Mira nggak tahu jalan? Kan dia punya Google Maps. Bukan begitu. Saya dengar Mbak Oya pakai pinjol ya buat beli handphone. Iya, iya. Eh, gosip lu ya. Gosip lu, Mira. Tuh, paruh banget. Tapi bener sih, gimana dong? Gini loh Mbak Oya, coba deh Mbak Oya hitung. Uang yang mesti dikembalikan buat bayar hutang pinjol dengan bunga selama satu tahun, itu mahal banget loh. Nggak sepada nilainya. Padahal nih, kalau dari awal uang Mbak Oya udah dialihin ke investasi saham, bisa nguntungin banget. Bukan nggak mungkin uangnya kekumpul jadi lebih cepet, jadi nggak perlu nunggu 12 bulan deh. Oh gitu? Iya dong, soalnya pendapatan dari nabung saham itu jadinya ada dua sumber. Ada capital gain, ada juga dividen. Jadi, kalau Mbak Oya udah ke BM-an banget, pengen punya gadget baru, Mbak Oya beli aja deh dulu, ERA. Itu kode saham buat ERA Jaya Soa Sembada Terbuka. Itu loh, toko handphone yang ada di Molmo di Indonesia. Wah, keren dong. Iya, makanya mendingan gabung deh di Mireya Aset. Mudah-mudahan semuanya akan jadi cuan bersama. Oke guys, aku mau cabut dulu ya. Aku mau foto-foto pakai HP baru aku yang keren. Bye! Ehm, aman deh, kayak di studio nggak keliatannya? Aman dong, Nang. Handphone-nya mana, Nang? Eh, tapi handphone-nya buat gue dong. Canggi banget sama gue, Mam. Kalau live lo bisa bikin banyak orang beli handphone ini, gue kasihin, Nang. Enang aja itu, Mah. Pasti kan banyak yang kena racun gue. Dan orang kan kalau ngeliat barang baru, apa? Iya, Nang? Hahaha. Halo, Bambi aku. Hih, pokoknya cembrut mulu. Kenapa nih harusnya kan aku datang ke sini disambut sama senyuman lo? Bebi, pokoknya aku mau healing. Tempatnya di resort mewah kayak punya si Onak. Apa? Perayaan gara-gara ini kan uangku yang kemarin jadi berlewat gantap, bok? Uangku habis semua, Bebi aku kalah. Uangku habis semua. Uangku habis semua. Terima kasih.